Dan sementara itu hujan lebat yang mengguyur ibu kota negeri jiran membuat sejumlah jalanan utama di Kuala Lumpur, banjir. Banjir ini terjadi sekitar pukul 15 Senin kemarin waktu setempat. Dilansir media setempat The Star, jalan protokol yang terendam antara lain jalan parlimen, jalan segambut, jalan kucing, dan jalan ampang. Hal tersebut menyebabkan kemacetan di beberapa titik dan sistem informasi transportasi terpadu Malaysia mengumumkan agar pengemudi berhati-hati selama berkendara di jalan yang terendam banjar tersebut. Sebelumnya Departemen Meteorologi Malaysia juga sudah memperingatkan sejumlah daerah di Kuala Lumpur, Selangor, dan sebagian besar wilayah Malaysia lainnya akan diguyur hujan lebat hingga pukul 20 waktu setempat. Sebelumnya pada Desember 2021 lalu Malaysia sempat diterpa banjir bandang akibatnya puluhan orang meninggal dan ratusan ribu warga mengungsi. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.